Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Ibu Suryati Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat soal-soal ulangan Ulangan tengah semester, ulangan akhir semester di Google Form dari Drive Langsung saja kita simak bagaimana caranya Pertama, buka Google Chrome atau Mozilla Setelah itu, klik titik-titik yang ada di sudut kanan seperti ditujukan panah Kemudian pilih Drive Setelah masuk di halaman Drive, pilih baru yang diberi panah merah Kemudian kita pilih Google Formulir Selanjutnya, pilih formulir kosong Selanjutnya, pada halaman ini Di bagian formulir tanpa judul Itu kita tulis judul ulangan sesuai mata pelajaran kita Misalnya, ulangan IPA ke-3 ke-9 Kemudian pada bagian deskripsi Kita tulis materi atau topik yang akan diujankan atau diulangankan Pada bagian pertanyaan Nah, ini kita tuliskan saja nama siswa Supaya nanti di bagian bawahnya Tekst jawaban singkat Itu tempat siswa menuliskan namanya masing-masing Nah, kita pilih jawaban singkat Selanjutnya, kita klik wajib diisi Untuk menambah halaman berikutnya Kita klik tambah seperti ditunjukkan panah Maka akan muncul halaman berikutnya Nah, seperti ini Pada bagian ini Kita buat saja informasi kelas Dan kita buat kelas yang kita ajar Agar siswa bisa memilih kelas berapa siswa tersebut Jangan lupa kita ganti menjadi pilihan ganda Dan geser tombol wajib diisinya Selanjutnya, klik tambah lagi Untuk menambah halaman berikutnya Pada halaman ini Kita bisa mulai menuliskan soal-soal kita Nah, contohnya disini kita tuliskan Soal ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat Dari orang tua ke anak disebut Nah, ini ada soal berbentuk cerita Selanjutnya, pilih pilihan ganda Jika soal kita objektif Kemudian, opsion satu Kita tulis pilihan jawaban kita Sampai pilihan jawaban Sesuai yang kita inginkan Misalnya 4 option atau 5 option Selanjutnya, jangan lupa Wajib diisinya kita aktifkan Geser ke kanan Untuk membuat kunci jawaban Kita klik tanda atau gambar Yang ditunjuk panah roda bergigi ini Kemudian Kita pilih kuis Nah, kita klik kuis Selanjutnya, jadikan ini sebagai kuis Kita geser tombolnya ke kanan Kemudian Kita klik simpan Selanjutnya, kita bisa buat kunci jawaban Dengan cara klik kunci jawaban Yang diberi panah Kemudian, kita pilih Salah satu jawaban yang benar Kita klik Sehingga ada checklist berwarna hijau Berikutnya, kita isi poin Untuk tiap soal kita Misalnya, soal kita ada 20 Maka, satu soal poinnya adalah 5 Selanjutnya, klik selesai Dan klik wajib diisi Dan klik wajib diisi Supaya bagian atas atau banner dari form kita ini menarik Kita pilih tanda yang ditunjuk gambar Seperti warna Nah, kita pilih gambar Kemudian, kita pilih tema yang sesuai untuk kita Misalnya, gambar-gambar sekolah Nah, seperti ini Nah, ini alat-alat labor Terus pilih sisipkan Nah, kita lihat Akhirnya memiliki tampilan yang cantik pada form kita Selanjutnya, untuk memasukkan gambar pada soal Terlebih dahulu, kita tuliskan soalnya Misalnya, dari gambar kromosom di bawah ini Blah-blah-blah-blah Setelah soalnya selesai Kita pilih gambar yang ditunjukkan oleh panah Kemudian, akan muncul menu Nah, seperti ini Kita klik cari Maka, kita akan masuk ke halaman file-file Gambar-gambar kita Nah, kita pilih gambar yang sesuai dengan soal tadi Maka, gambar akan masuk ke dalam soal kita Seperti ini Selanjutnya, kita atur besar kecilnya gambar Sesuai selera kita Kemudian, kita isi Selanjutnya, kita tinggal mengisi opsi jawaban Satu sampai empat atau terserah selera kita Selanjutnya, kita tinggal buat kunci jawabannya Kita checklist saja Dan kita isi poin seperti sebelumnya Nah, kita klik selesai Dan geser wajib diisinya ke kanan Setelah itu, kita tinggal melanjutkan pembuatan soal Dari nomor 3 sampai nomor berikutnya Misalnya, sampai nomor 10 atau 20 soal Sesuai yang kita inginkan Jangan lupa dibuat kunci jawabannya Dan diisi jumlah poinnya Serta wajib diisinya digeser ke kanan Agar soalnya menjadi sempurna Demikianlah cara membuat soal ulangan Ujian di Google Formulir Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh